Intro Assalamualaikum Sahabat pencinta Aldia Barus Aldia Barus Kita sedang menuju Oke salah satu Makam kuno Yang sangat jarang Diketahui oleh Orang banyak Dan Alhamdulillah Kita mendapatkan kesempatan Untuk bisa Siarah Dan berkunjung Ke makam ini Kalau menurut kami Makam ini cukup unik sih Sangat-sangat unik Coba anda perhatikan Medan untuk menuju makam ini Sudah Sangat luar biasa Membutuhkan Tenaga ekstra Memasuki hutan Ini dia Assalamualaikum Ya Ahlat Diyar Ya Al-Mu'min 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 Sahabat Maudin Ini dia Komplek Pemakaman yang kami maksud Berada di tengah-tengah hutan Ada dua nisan besar Dua pasang nisan besar Yang ini Tuga yang ini Yang ini pasangannya dengan yang ini Kondisinya sudah Sedikit condong Sedangkan yang ini Pasangannya Ini Lagi-lagi Ini bagian kepala Kondisinya patah Nah itu yang selalu menjadi misteri bagi kita Ini kondisinya patah Bagian kepala Padahal biasanya nisan yang seperti ini Biasanya Di bagian kepalanya Ada ukiran Nama Atau tahun wafat Tapi untuk yang satu ini Yang satu ini Sama sekali Tidak kita temukan dimana Bagian yang lain Ini hanya bagian Bagian pangkal saja Ini bekas Patahannya Sedangkan patahannya Kita tidak tahu dimana Wallahu'alam Dan ini Di samping nisan yang besar tadi Bagian kaki Dari kepala yang hilang tadi Ada Potongan kecil Nisan kecil Tapi sudah Tidak utuh lagi Sudah Patah Dalam kondisi patah Jadi salah satu niat kita Dari Muhyiddin Aulia Barus Pencinta Makam Aulia Barus Adalah untuk melestarikan Seluruh situs Cagar budaya ini Situs-situs Islam ini Yang mana Mayoritas Para ahli bertendapat Dan juga kami Kami juga tentu sepakat Dengan pendapat Ahli mayoritas Bahwa Barus Adalah Titik nol Peradaban Islam Di Nusantara Sahabat Sahabat Jadi Sohibul mahkam ini adalah Bagian dari Para Aulia yang ada di Komplek Mahkamah Ligai Bahagian Maaf Satu paket Satu kesatuan Siapa beliau yang disini Itu Di Nisan Tidak ada dituliskan Tidak ada dituliskan Di Nisan Siapa nama beliau Dan Itu yang gak bisa kita ungkapkan Jadi Mari Kita Datang Berkunjung Jara Ke Barus Kabupaten Tapanutengah Adalah salah satu Objek Wisata religi Di Kabupaten Tapanutengah Mari kita Sama-sama Menggali sejarah Lebih dalam Tentang Peradaban Islam Di Nusantara ini Bagi yang ingin penelitian Kita siap Untuk memfasilitasi pak ya Bagi yang 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 mau Berjiarah Berkunjung Mari Mau Kita siap Mendukung Sepenuhnya Siap Untuk mendampingi Para-para sahabat-sahabat sekalian InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi Bapak sahabat Mughi bin sekalian Para pencinta Makam Awliah Jadi bantu Kita Untuk mempublis seluruh hal-hal Yang berkenaan dengan situs-situs kuno Islam Yang ada di Barus Agar seluruh Warga Islam di Nusantara Secara umum Dan di Indonesia secara khusus Mau berkunjung dan berziarah ke Barus Tidak kita paksakan sebenarnya Tapi itu adalah wujud dari syukur kita Karena asbab Daripada Kerja keras mereka Meninggalkan anak isteri mereka Meninggalkan kampung halaman mereka Menuju Barus ini Untuk menyiarkan agama Islam Dan Alhasil Saat ini Kita sudah menjadi Agama Beragama Islam Kita tahu Inna dina inda Allahil Islam Agama satu-satunya Yang Yang Diridah oleh Allah adalah Islam Jadi wujud syukur kita Kita berziarah Kepada Orang-orang Yang telah berjasa Dipilih oleh Allah Sebagai asbab Untuk menyebarkan Islam Di Nusantara ini Demikian Ikuti kami terus Ya Ada lagi Ini adalah makam Yang jarang diketahui publik Ya Karena tidak semua nanti Orang pengunjung itu Yang bisa Yang dibawakan itu Ya Jadi sangat Ini masih Masih privat ya Ya Ada hal-hal yang Gak boleh diungkapkan Jadi tidak semua nanti Makam-makam yang ada disini Itu boleh Di Banyak dikunjungi orang Atau diketahui publik Dan kami yakin Pada saudara-saudara Yang sudah Berkunjung Keseluruh Komplek pemakaman Di Barus Kami yakin Dengan sangat yakin Bahwasannya Pemakaman ini Kami yakin Saudara-saudara Belum kunjungi Dari sekian banyak Komplek pemakaman Yang ada di Barus Kami yakin Yang ini Belum Saudara-saudara kunjungi Jadi untuk itu Kembalilah ke Barus Berkunjung lagi Agar semakin luas Pengetahuan kita Dan pengalaman kita Tentang situs-situs Kuno Islam Yang ada di Barus Sahabat Mohibin sekalian Ini juga Bagian dari Komplek Pemakaman yang ada Di sekitar Makam Mahlikai Dan seperti yang kami Sampaikan sebelumnya Kami juga yakin Kepada saudara-saudara Sahabat-sahabat sekalian Yang sudah pernah Berkunjung Mungkin berkali-kali Ke Barus Bahwasannya Komplek ini Kami yakin Juga termasuk Dari komplek Yang belum Saudara-saudara kunjungi Yang belum Sahabat-sahabat kunjungi Ini Ada keunikan Sahabat-sahabat sekalian Ini adalah Batu besar Yang tidak berukir Tapi ukurannya Masya Allah Sangat-sangat besar Jadi secara Logik saja Kita pikirkan Secara logik Kita bahwasannya Ukuran Batu Yang sebesar ini Tentu Membutuhkan Tenaga ekstra Usaha ekstra Untuk Menaikkannya Ke atas bukit Karena makam ini Berada di atas bukit Jadi ini Di bawah sana Ada sawah Ada jurang Di bawah juga Ada jurang Jadi untuk Menaikkan batu Sebesar ini Butuh usaha Yang luar biasa Butuh usaha Yang sangat luar biasa Jadi Tentunya Usaha itu Hanya mau Dan bisa Dilaksanakan Untuk Orang-orang khusus Tentunya Jadi kalau Seandainya orang awam Seperti kita Dibuatkan nisanya Sepertinya Rasanya Kecil kemungkinan Tapi untuk Orang-orang spesial Orang-orang Yang memiliki Kedudukan Tinggi Di Hadapan manusia Dan juga Di hadapan Allah Tentu Usaha untuk Menaikkan batu ini Dijadikan sebagai Nisanya Bukanlah Bukanlah Merupakan Suatu Yang hal mustahil Karena Mengingat Posisi beliau Di mata masyarakat Dan juga Di mata Allah Tentunya Jadi kita Yakin bahwasannya Ini bukan Orang semarangan Tapi siapa Sohibul Maqbarah ini Siapa yang Pemilik kubur ini Kita tidak tahu Terserahkan Ibadah Allah Kita Tidak boleh Sok tahu Karena Hanya Allah Zat Yang maha tahu Ikuti kami terus Muhyib bin Awliya Barus Pencinta Makam Awliya Barus Untuk Mengupdate Informasi Tentang Segala hal Yang berkaitan Dengan Barus Khususnya Masalah wisata Wisata religi Situs-situs Kuno Islam Yang ada di Barus Wallahul muwaffiq Ila Akwami Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh